Jadi kalian harus ulangin dulu dari part 2 sampai 3 bait pertama lagunya Sekali gue take video ya nih, cuplikannya kayak gini Hi guys, balik lagi sama gue Risa Florendo Jadi di video kali ini, seperti judulnya, gue mau bikin Gimana sih selama itu gue bikin video di Instagram Yang lip sync kayak Hanumega gitu Dan gue akan kasih kalian step by stepnya Gimana behind the skin gue bikin lip sync makeup selama ini Di video kali ini gue mau bikin tutorialnya itu pada saat gue take video ya Bukan editing Jadi tahap ini tuh juga sangat penting buat hasil nanti dari lip sync makeupnya Karena kalau dari tahap take videonya udah gak bagus, udah gak sama Nanti kita ngeditnya tuh akan susah banget dan nanti akan patah gak smooth gitu transisinya Tapi sebelum gue kasih tutorial ya, gue minta kalian like dulu video gue ini Dan juga subscribe di channel gue Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian bisa update terus video-video terbaru dari gue Oke, kita masuk aja ke videonya go Nah, jadi yang harus diperhatikan itu adalah Pertama, setting studionya Kalau kalian belum tau gimana cara setting studionya Gue udah bikin tutorialnya Di atas ini, kalian tinggal klik aja Di situ kalian bisa tau gimana sih kondisi gue saat filming Jadi kalian mungkin nanti akan terinspirasi Terinspirasi dari studio makeup gue yang kecil ini Dan juga pastinya low budget Nah, untuk yang kedua ya itu adalah Posisi duduk Posisi duduk kalian itu Kalau gue si bangkunya ini Kursinya, kursi duduk gue Atau kalian yang berdiri Itu kalian tandain deh di bawahnya Itu jangan sampai bergeser Jadi pada saat kalian take video Itu tuh posisi kita sangat penting Jadi kalau kita goyang-goyang atau geser-geser Nanti pada saat kita editing itu akan susah banget Karena nanti gak akan sama gitu Jadi gak smooth Kayak gerakannya misalnya kayak gini nanti akan patah Kalau kursinya itu pas Di posisi awal kalian bikin video Itu nanti hasilnya akan smooth banget Tanpa perlu kita tambahin efek-efek lainnya Itu udah smooth banget Nah, yang ketiga Yang ketiga itu adalah lagunya Gue biasa save lagunya dulu Atau download lagunya Di handphone gue Jadi lagunya gue setel dulu di handphone Yang utama itu kalian harus hafal lirik ya Jangan sampai kalian terburu-buru untuk bikin video Tapi kalian gak hafal liriknya Itu nanti hasilnya jadi kayak gak lip sync gitu Setelah kalian hafal, kalian mulai deh Seperti contoh yang ini Nah, di contoh yang itu tadi Kalian lihat cuplikan gue saat take video Sebelum gue edit Itu tuh 1 byte, 2 byte Itu gue ulangin gerakannya Jadi misalnya di byte pertama Misalnya gayanya begini Gue gerakin sampai gaya kedua Misalnya pertama gini, kedua gini Pertama gini, kalian pake foundation Setelah kalian pake foundation Itu selanjutnya kalian gini lagi Jadi kalo saran gue Kalian gak perlu di speednya kalian lambatin Itu gak perlu Kalo kalian gak bisa ngatur speednya dengan pas Nanti malah hasil video kalian jadi kayak cepet-cepet gitu Kayak tiktok gitu Jadi mulutnya pas Tapi gerakan kalian tuh kayak tiktok gitu Jadi kalo menurut gue sih gak bagus Tapi itu tergantung selera dari kalian ya Kalo gue sih saranin Kalian dengerin aja lagunya senormal-normalnya Gak perlu kalian lambatin Supaya kalian sama gerakannya Kalo menurut gue itu gak perlu Jadi nanti hasil di videonya Nanti kalian akan pas gitu Yang penting kalian hafal lagunya Gerakannya kalian udah tentuin Konsepnya Konsep dari gerakan kalian Itu kalian udah tentuin Jadi misalnya kalian gini Gini Nah itu kalian ulangin aja Misalnya Lagunya kalian mundurin lagi Kalian ulang lagi dari awal Atau dari dua by terakhir Dan gerakannya kalian usahain sama Jangan ada improve lagi Nanti pada saat editing Itu bakal susah banget Saran gue lagi Kalian bikin Gerakannya itu Kalian tag itu Dua sampai tiga kali tag Jadi nanti pada saat editing Kalo yang pertama gagal Kalian bisa ambil yang kedua Kalo yang kedua gagal Kalian bisa ambil yang ketiga Jadi Kalo kalian cuman tag satu kali Misalnya begini Tiba-tiba gerakan gak sama Kalian mau editing Itu susah Dan kalian Akan rugi banget Makeup udah kalian hapus ya kan Atau makeup udah selesai Pas di editing Gak pas kan Gak enak Jadi makanya Satu by itu Kalian dua sampai tiga kali Take video Supaya pada saat editing Itu gampang Kalian bisa pilih Part mana yang pas Sama part sebelumnya Kayak gitu Apalagi ya Kalo menurut gue sih Itu aja yang paling penting Kalian harus ulangin gerakan Seperti contoh gue nih Gue kasih tau kalian Seberapa kali gue Take video ya Nih Cuplikannya kayak gini Everything has changed It'll happen for a reason Down from the first day Terus-terus sama Everything has changed It'll happen for a reason Jadi gue ulangin lagi ke kalian ya Apa aja yang perlu disiapin Pertama studio Kedua adalah Posisi duduk Posisi duduk kalian harus pas Yang ketiga adalah Kalian harus hafal lirik Yang keempat itu Adalah kalian harus Mengulangi gerakan sebelumnya Nah jangan kalian hanya Bikin gerakan di part yang mau kalian bikin Jadi kalian harus ulangin dulu Dari part 2 sampai 3 Baid pertama lagunya Jadi nanti pada saat Pemotongan videonya Itu bakalan pas Yang kelima Yang kelima apa ya Selamat mencoba Ya kayaknya itu aja deh Dan gue kasih tau lagi ke kalian Jadi gue edit itu Pake Adobe Premiere Pro Jadi buat kalian yang belum bisa Pake Adobe Premiere Pro Kalian bisa pake Cane Master Kalian bisa download di Playstore Atau di Google Di APK gitu Kalian bisa download Untuk yang Pro nya Jadi semuanya Udah di unlock gitu Kalian bisa download disitu Dan itu Kalau untuk lip sync Itu tinggal cut-cut aja Gak perlu pake efek-efek lain Jadi gue sarain Oh iya satu lagi tuh tadi Ketinggalan Ikutin aja irama lagunya Dan ekspresiin aja Seperti kalian mau Ekspresiin lagunya Jadi semua nanti Akan mengikuti Akan Bagus gitu hasilnya Yang penting sih Kalau kalian udah hafal lirik Pasti kalian Akan bisa buat Ekspresiin wajah kalian gitu Kalau kalian mau liat Hasil-hasil video lip sync gue Kalian bisa follow Instagram gue di atas Atrisaflorendo Disitu gue Ada beberapa video lip sync Yang gue bikin Dari hasil tutorial gue Yang kayak gini Ini juga gue belajarnya Gue pelajarin sendiri Jadi kalian tuh Kalau mau bikin video lip sync Kalian cari dulu Referensi-referensi Dari video-video lip sync lainnya Jadi kalian bisa ambil Gerakan-gerakan mana Yang mau kalian ambil Jadi nanti hasilnya itu Akan bagus Misalnya kalian contoh Mau bikin video lati Lagu lati Kalian lihat-lihat dulu Kalau gue sih Biasanya gue tonton Berulang-ulang itu video Gimana kira-kira Ekspresinya Harus gimana Gue tonton Bisa 10 kali Gue tonton Baru gue bikin videonya Kayak gitu Aja Nanti selebihnya Kalau kalian ada yang Mau ditanyain lagi Kalian komen aja Di kolom komentar Atau bisa DM gue di Instagram gue Nanti gue akan jawab Dan video ini Berdasarkan request Kalian di Instagram Gimana sih Caranya bikin Makeup lip sync Yang smooth Yang halus Gitu Tapi Walaupun kita udah Berusaha mungkin Biar halus Memang kadang-kadang Masih tetep ada aja Yang patah-patah Tapi itu gak apa-apa Asal Kalau bisa Gue saranin ke kalian Mulut sama lagu Jangan sampai balapan Atau jangan sampai Ketinggalan Jadi biar hasilnya Bagus Kalian ulang lagi Kalian pas-pasin lagi Kalau kalian kecepatan Kalian mundur-mundurin Lagi ke lagunya Jadi jangan terburu-buru Upload Kalian santai aja Edit-edit Tapi nanti hasilnya Bagus Jangan buru-buru upload Tapi hasilnya Suara dan gerakan Balapan atau gimana Kalau kalian yang masih bingung Bisa komen-komen Di kolom komentar Dan kalian juga bisa Request video apa Atau tutorial apa Yang harus gue buat Nanti insya Allah Akan gue buatin Buat kalian yang udah Nonton videonya Dari awal sampai akhir Gue ucapin makasih banget Dan tinggalin Jejak like-nya ya Jadi gue bisa tau Siapa aja yang Berapa banyak orang Yang nonton video gue Dari awal sampai akhir Oke kayaknya Sampai disini dulu videonya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye